Anda kembali bersama kami di Adapal Berita dan bagaimana situasi di Rusun Komarudin terkait juga dengan tadi ya 23 warga yang masih belum mendapatkan kunci rumah susun. Saat ini sudah ada rekan Ratih yang berada di rumah susun Komarudin yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini. Silahkan Ratih. Ya Pak Mirsa saat ini saya sudah berada di Rusun Komarudin penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Terkait dengan pemberitaan ada beberapa kakak, tepatnya ada 7 kakak dari Kalisentiong yang ternyata dikatakan terlantar dan sempat tidur dan juga bertahan sejak Kamis minggu lalu. Sejak Kamis minggu lalu mereka bertahan dan juga mendiami pinggiran Blok E dari Rusun Komarudin ini. Bisa terlihat pemirsa, ya bisa dilihat pemirsa banyak beberapa warga yang masih membereskan barang-barang mereka untuk memasuki ruangan yang sudah diberikan. Karena pukul 5 sore tadi mereka sudah mendapatkan kunci dari pengurus di Rusun Komarudin ini. Dan kita bisa menuju ke sana, bisa terlihat masih banyak sekali barang-barang yang menisarakan di sini, barang-barang milik warga yang sempat dikatakan terlantar dan belum mendapatkan tempat di Rusun Komarudin ini. Mereka merupakan warga dari Kalisentiong, Suntar, Jakarta Utara. Lalu juga masih terlihat juga baju-baju mereka yang masih ada di sini. Karena baru sekitar pukul 5 sore tadi mereka baru mendapatkan kunci dari pengurus di sini. Sehingga mereka harus baru bisa memindahkan barang-barang mereka dan menempati tempat yang ada di Blok E Rusun Komarudin ini. Tadinya sebelum awalnya, saat saya baru tiba di sini, masih banyak sekali barang-barang yang ada di sekitar sini. Dan juga masih terdapat seperti kasur dan juga perabotan-perabotan rumah tangga yang masih berserahkan di sana-sini. Tapi sekarang sudah cukup rapi karena beberapa warga sudah memindahkannya. Dan mereka ternyata mendapatkan di lantai 2 dan juga lantai 5. Dan ternyata di sini untuk mendapatkan ruangan ataupun kamar yang ada di Rusun Komarudin ini, mereka harus menggunakan dengan sistem undi. Jadi tidak akan ada yang namanya tidak adil ataupun ada kecemburan sosial antara satu dengan yang lainnya. Bisa juga pemirsa di belakang saya ini ada keluarga yang masih membereskan perabotannya. Masih terlihat kasur, lalu juga ada kulkas, ada banyak juga meja-meja dan televisi yang masih akan mereka rapikan dan akan mereka angkut ke atas ke lantai yang sudah dibagikan bagi mereka. Karena pukul 5 sore tadi mereka sudah dibagikan kunci untuk menempati kamar yang ada di Rusun Komarudin ini. Ya, mungkin kita bisa berbincang sedikit dengan salah satu warga, tapi mungkin nanti kita akan berbicara dengan warga yang ada di sini, di selain berikutnya. Dan kita juga bisa lihat kondisi yang ada di sini, di sekitaran, di pinggiran Blok E Rusun Komarudin ini. Ternyata warga yang bertahan di sini, yang mereka menganggap mereka terlantar dan tidak diperhatikan oleh pemerintah karena mereka belum mendapatkan Rusun dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Karena dari awal warga yang ada di Kalisantiong, sejak tanggal 3 Februari mereka sudah mendapatkan. Tapi ada 7 kata yang belum mendapatkan dengan alasan tidak ada nama dan juga data yang terselip. Data harus terselip sehingga mengakibatkan mereka belum bisa mendapatkan ruangan ataupun tempat yang ada di Rusun Komarudin ini. Dan saat tadi saya juga sempat berbincang dengan warga, mereka harus tidur di sini sejak hari Kamis minggu lalu dan juga untuk fasilitas mandi dan lain-lain mereka harus menggunakan kamar mandi musola. Ya pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di JAK TV. Ya, terima kasih Ratih yang melaporkan dari Rusun Komarudin dan kita akan membahasnya dalam segmen dialog. Iya, dan kita sudah akan bergabung bersama dengan Adam. Silahkan Adam. Iya, Lulu Yasirni. Saya sudah bersama dengan pengamatan Tata Kota. Di sini sudah ada Mas Nirwono Yorga. Mas Yorga, selamat malam. Iya, pemirsa menarik terkait dengan janji dari Dinas Perumahan dan juga Pemprov DKI Jakarta untuk merelekasi sejumlah warga di Kalisantiong. Tapi tampaknya masih ada 23 warga yang tinggal di banteran Kalisantiong yang rencananya akan direlekasi di Rumah Susun Komarudin di kawasan Cipinang di Cakung, Jakarta Timur. Ini tampaknya masih terlantar. Ini sebenarnya bagaimana pola manajemen, terus kemudian juga pemindahan warga dari lokasi banjir ke lokasi Rumah Susun. Ini yang akan kami bahas. Pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mas Yorga, Mas Yorga ini menarik begitu ya. Kalau kita sempat waktu itu berlusukan juga begitu ya. Kalisantiong ya. Iya, di banteran Kalisantiong sendiri. Ini Pemprov DKI Jakarta, Wali Kota, Pak Camat, Pak Lura ini juga menjanjikan bahwa proses relekasi akan berlangsung dengan lancar begitu ya. Bahwa semuanya warga sendiri akan ditampung di rusun Komarudin. Tapi tampaknya masih ada 23 warga yang telantar mereka tidak mendapatkan rusun begitu ya. Tempat tinggal seperti yang dijanjikan Pemprov DKI Jakarta. Gambaran yang Anda lihat, Mas Yorga? Ini memang perlu ada semacam kesusukan informasi ya. Pada waktu kita ke Kalisantiong kemarin ini sebenarnya data yang kita dapat dari tingkat Lurah sampai Jamat, warga yang dipindahkan itu saya juga lihat daftarnya itu kan ada 142 kakak yang semuanya bisa ditampung di rumah susun Komarudin dan juga bisa di Cipinang Besar Selatan. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah clear warga yang akan dipindahkan berapa dan yang akan mendapatkan di mana sudah jelas. Yang kita dapat pada waktu saat itu tinggal 6 rumah yang belum mendapatkan ganti untung sebenarnya. Nah, pada saat bersamaan juga ada 30 kakak yang mengklaim mereka belum mendapatkan catah untuk ke rumah susun. Nah, setelah kita telusuri, jadi ini ada sedikit misinformasi ya. Jadi warga yang direlokasi ke rumah susun adalah warga yang kena pelebaran Kalisantiong itu sekitar 7,5 meter di kiri dan kanan Kalisantiong. 5 kalisantiong itulah mereka warga yang direlokasi ke rumah susun. Artinya kalau lewat dari 3 setengah itu, warga tersebut sebenarnya tidak dalam program pemindahan ke rumah susun. Tapi Mas Yoga melihat begitu, tamangnya antusias warga ini kemarin kita sempat lihat begitu ya. Justru banyak warga yang dipindahkan ya. Antri begitu yang ingin dipindahkan berbondong-bondong ke rumah susun. Tapi kita lihat memang stoknya sendiri ini sangat terbatas. Nah, kalau Mas Yoga melihat begitu, ini pola manajemen rumah susun begitu, informasi dan juga sinkronisasi dengan dinas perumahan sejauh ini bagaimana begitu? Kenapa masih ada miss tadi warga yang ternyata tidak mendapatkan haknya? Ya, dalam konteks ini ada 3 persoalan sebenarnya yang dihadapkan. Ini sebenarnya perlu segera diselesaikan sebelum antusias warga untuk pindah ke rumah susun hilang sebenarnya. Momentum ini sangat penting. Yang pertama adalah manajemen di rumah susun itu sendiri. Baik rumah susun di Komarudin maupun di Pinang Besar Selatan. Yang perlu diinformasikan kepada lurah maupun jamat, terutama di kantong-kantong yang warga sudah mau dipindah, terlepasi tadi, itu berapa sebenarnya sisa unit yang masih kosong. Artinya kalau kita tinggalkan di lapangan memang ada 2 hal. Yang pertama masih dalam tahap renovasi, artinya kosong itu memang sedang diperbaiki karena sudah lebih dari 3 tahun terlantar. Yang kedua, ini ada praktek-praktek yang ditemukan adalah praktek pengalihan sewa. Nah, ini yang harusnya segera bisa ditindak karena data sudah masuk. Ada beberapa warga yang ditemukan memang dalam ternyata maksudnya nakal ya, mengalih sewakan kepada warga yang bukan haknya. Nah, ini kalau bisa dihitung maka akan diketahui data pasti berapa sebenarnya stok rumah susun yang tersisa di rumah susun Komarudin dan berapa yang di Pinang Besar Selatan. Nah, masalah utamanya sekarang adalah kita melihat banyak sekali titik-titik warga yang ingin direlokasi ini jumlahnya besar, Mas. Contoh, umpamanya di Kampung Pulau tercatat ada 3.900 sebenarnya yang siap mau dipindahkan. Di beberapa kawasan di Jakarta Timur ada 2.000 lebih kakak juga mau dipindahkan. Nah, sementara kita belum mendapatkan data pasti sebenarnya stoknya tinggal berapa. Nah, Dinas Perumahan sendiri bersama juga dengan Kemembera tahun ini saja hanya mampu menyediakan tidak lebih dari 4.500 unit rumah susun yang akan siap pada akhir 2014. Artinya kan stoknya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya berharap dari Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk melakukan terobosan-terobosan penyediaan rumah susun dalam konteks yang lebih kreatif. Contoh, umpamanya di Pak Adam. Sekarang menara yang disediakan itu tinggilnya tidak lebih dari 6-8 lantai dengan kapasitas tidak lebih maksimalnya 500 unit rumah susun. Nah, kalau kita bicara tadi begitu banyaknya warga yang harus dipindahkan, sebenarnya dalam arsitektur bangunan boleh tidak hanya 6-8 lantai tapi bisa juga mencapai 20 lantai, sehingga kapasitas yang kita harapkan tadinya hanya 500 menjadi 1000 bahkan bisa terpenuhi lah ya. Bisa terpenuhi besar ya. Nah, ini penting supaya, jangan lupa, lahan di Jakarta ini kan sangat terbatas. Jadi kita harus benar-benar berhitung secara optimal berapa kapasitas yang menjadi muat. Satu. Kemudian yang kedua, tentu beban ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pembro FDKI. Karena keterlasaan dana dan juga tenaga sebenarnya ya kan. Oleh karena itu, kita berharap ada beberapa pihak yang bisa membantu. Yang pertama dari pusat adalah Kementerian Perumahan Rakyat. Yang kedua adalah Dirijian Cipta Karya, Kementerian Perusahaan Umum. Dan yang ketiga, kita berharap adalah pengembang yang ada besar di Jakarta. Oke, swasta-swasta begitu ya. Kita harapkan juga bisa memberikan kontribusi. Mengingat bahwa masyarakat sudah mulai antusias untuk berlokasi. Jangan sampai tadi begitu ya. Keinginan masyarakat sendiri akhirnya terkendala begitu melihat tadi prosesnya yang terhambat. Pak Bersama, saya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pak Bersama, masih di Adapap Berita. Dan di segmen kali ini, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pak Jonathan Pasudung. Pak Jonathan, selamat malam. Pak Jonathan. Ini ada 23 warga yang direlokasi dari Banteran Kali Sentiong sendiri yang direlokasi ke rumah Susun Komarodini tampaknya masih terlantar. Apakah benar-benar tadi stok yang dijanjikan oleh Pemperf DKI Jakarta untuk memindahkan atau merelokasi warga, ini unitnya masih ada atau memang sudah tidak ada, Pak? Pak Bersama, saya pikir di lokasi ada JTV di sana, boleh lihat bahwa sesungguhnya di sana itu masih ada unit yang kompok. Tapi prosedur untuk masuk di rumah Susun itu kan ada. Tidak ujuk-ujuk semua orang yang ke Komarodini itu bisa kita masukkan rumah Susun. Nah, masyarakat yang 23 di sana itu datangnya saja saya tidak tahu, dari mana saya juga tidak tahu. Sementara, boleh dilihat di lapangan, di lapangan itu yang datang dari Kali Sentiong, yang dari Kemayoran, itu sudah masuk di dalam rumah Susun. Sementara yang di sana ini katanya dari Kelurahan Sunter. Tanpa datang membawa surat keterangan dari Kelurahan. Yang 200 yang dari Kemayoran yang masuk, itu malah kita lakukan pengundian unit di kantor kecamatan Kemayoran. Artinya memang sudah mekanisme untuk memasukkan sesuai dengan data-data dan persyaratan itu sudah dilakukan dalam masyarakat yang dari Kemayoran. Nah, dari Kali Sentiong ini ujuk-ujuk datang di sana. Menemakan dirinya bahwa ini adalah masyarakat dari Kali Sentiong, tanpa membawa surat keterangan sedikitpun. Apakah dari Kedura, dari Camat, atau dari Kota. Oke, Pak Jonathan, kami bersama dengan pengamatan Kota disini sudah ada Pak Nirwono Yoga. Ini sebagian warga melihat apa yang dilakukan oleh kita tahu Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi ini terlihat sangat tergesa-gesa. Ingin buru-buru memindahkan warga yang berada di bantaran Kali untuk segera direlokasi ke rumah Susun. Tapi kenyataannya sendiri, unit yang tersedia tidak semuanya stoknya mencukupi melihat antusias warga yang Bapak sempat mengatakan banyak warga justru sekarang yang antri untuk masuk ke rusun. Ya, betul. Oke, saya mau sampaikan begini, di tahun 2014 ini sekitar bulan Juli itu akan selesai pembangunan rumah Susun. Kita susun kita 4 blok di Pulau Gebang. Pulau Gebang, ya. Artinya ada 400 unit yang bisa kita gunikan di situ nanti. 400, ya. Ada 2 blok yang akan selesai di bulan yang sama di Jatinegara Kaum. Di Cipinang Besar Selatan itu akan kita selesaikan 2 blok. Ini semua di wilayah timur ini. Oke. Di Jatinegara Barat, dalam bulan Desember nanti itu akan selesai terbangun. Dari Kementerian Pekerjaan Umum itu 2 tower. Di situ bisa hunianya itu 548. Artinya apa? Pemprov DKI Jakarta ini tidak sembarang mengatakan bahwa akan kita siapkan. Tapi ini betul-betul ini adalah kita latindah lanjuti di lapangan. Itu perintah Pak Gubernur, Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Total berapa ini? Pak, sebenarnya total berapa unit yang sudah tersedia dan akan dibangun dalam waktu dekat? Ini yang sudah kita bangun di sana itu sudah 400, 400, 400, mungkin sudah lebih seribu unit di Jakarta Timur. Yang sementara proses pembangunan. Di tahun 2014 sendiri nanti, itu akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat di Pasar Rumput, itu ada 3 tower. Pasar Minggu 3 tower. Nah, terus di Dantogot itu akan selesai, kemungkinan besar akan selesai itu bulan Juni-Juli juga, itu akan selesai 8 dok, 800 sunian. Iya, Pak Jonathan ini menarik melihat tadi antusias warga begitu ya, kemudian bahkan ini ada 23 warga, entah tadi dari mana begitu, dari Sunter, ingin direkasi juga ke Rusun Komarudin. Ada semacam lack of information begitu Pak, terkait dengan camat, mungkin lurah juga, dengan manajemen di rumah susun begitu, sehingga ada warga yang tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah susun? Nah, sebetulnya begini, gampang sebetulnya Pak. Warga itu melapor ke kelurahan, kelurahan itu mendata berapa dan menginformasikan ke kita. Berdasarkan data itu kita masukkan di sana. Tapi oke, saya baru dapat informasi dari staff saya di sana bahwa, apakah betul 23-23 warga di sana, tapi 7 kakak. Karena tadi sore saya telepon Pak Wali Kota Jakarta Utara, bahwa tolong lurahnya ke Komarudin untuk melihat dan memberikan rekomendasi ke saya bahwa, memang betul ini adalah warga dari kelurahan Sunter, dari normalisasi Kalisintiong. Dan 7 itu sudah masuk sekarang ini di sana, bisa dicek di sana, sudah kita masukkan karena kita sudah sama-sama melihat bahwa ini memang masyarakat dari relokasi normalisasi Kalisintiong. Yang kita khawatirkan Mas Adam, ketika ada relokasi, datang orang, terus ada penyusup dari yang bukan orang DKI masuk di situ. Sehingga kenapa kita perlukan data dari kelurahan, yaitu untuk menghindari itu. Nah, memang kita bicara mengenai Jakarta ya, Mas Yoga ini, kita bisa lemah di data. Data ya, betul. Ini bagaimana tadi bisa sinkron antara tadi jumlah begitu dari lurah dan camat dengan manajemen rumah susun begitu sehingga ada matching. Ya. Pak Yonatan? Ya, selamat malam Pak Nirwono ya. Ya, Pak Yonatan. Nah, nanti mungkin bisa diinformasikan yang pertama adalah persyaratan utama warga yang ingin direlokasi ke rumah susun. Jadi, apakah harus berkati PDKI? Mau yang gitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Dengan begitian mereka sudah tahu persyaratan minimal empapanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin diinformasikan juga stok rumah susun yang tersedia sampai dengan akhir tahun ini berapa? Kalau nggak salah 4.500 ya Pak ya? Kurang lebih bisa sampai 5.000-an mungkin ya. 5.000, ya. Nah, ini kan berarti masih jauh dari kurang yang kita targetkan kalau kita harus merelokasi warga yang di Kampung Pulau dan Ciliwung Satu Keseluruhan ya Pak ya? Ya, ya. Nah, kemarin mungkin yang bisa diinformasikan ini Pak Yonatan, data tadi bisa terinformasi hingga tingkat lurah dan camat. Ya, menarik. Jadi, mereka dibekali data yang akurat bahwa rumah susun A tersedia dan tersedia sekian unit gitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Oke, iya kita tahu begitu bahwa apalagi tanah begitu ya, ini mafia tanah, calok juga banyak. Banyak, banyak. Ini tentunya untuk mengantisipasi ya Pak Yonatan ya? Ya, ya, betul mas Adab ya, ya. Oke, Pak Yonatan terima kasih. Nanti kita harapkan juga informasinya terkait dengan 23 warga yang masih terlantar di Rusun Komarudin. Sudah, sudah, bukan 23, 7 KK. 7 KK ya Pak? 7 KK. 7 KK. Ya, dan mereka sudah masuk sekarang. Oke, jadi tinggal 7 KK ya? 7 KK sudah masuk tadi? Oh, 7 KK sudah masuk ya? Sudah masuk malam ini, karena ada sudah, kelurahannya sudah datang, jadi masyarakat ini sebenarnya tidak melapor ke kelurahan. Dia masuk dalam program relokasi Pak? Apa tidak? Kalau yang dari Kalisintiong masuk, tapi kan mestinya melapor ke kelurahan. Kelurahan, telepon kami, kita siapkan. Nah, ini ujuk-ujuk saja ada di emperan rumah susun, walau kita, kita kan tidak boleh sembarangan sekarang. Iya, setuju Pak. Oke, setuju. Nah, ini mekanisme begitu ya, yang transparan ini ya tentunya. Saya mau informasikan sedikit saja. Iya, Pak. Saya sekarang lagi menertibkan rumah susun itu dan jumlahnya cukup besar yang bermasalah, yang akan saya kosongkan. Oke, berapa Pak total Pak? Itu menyebabkan dari penghunian. Total ada berapa Pak, Yonatan? Alah dasar ada 111 hunian yang sementara sekarang dalam segel merah dan akan saya kosongkan. Iya. Dan yang menghuni di situ yang ilegal, ini akan saya laporkan ke polisi. Oke. Iya, menarik ya. Tindakan tegas begitu dan juga informasi yang transparan. Bagi warga yang ingin relokasi ini penting sekali. Penting ya. Untuk mencegah praktek-praktek tadi calo, begitu. Kemudian juga ada pihak-pihak yang tidak pernah bertanggung jawab. Pak Yonatan, terima kasih Anda bergabung bersama kami. Pemirsa, kembali kita akan terhubung dengan Rati yang saat ini berada di rumah Susun Komarudin di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Rati? Oke, siap. Ya, pemirsa kembali bersama saya Rati di Rusun Komarudin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Terkait dengan pemberitaan yang mengatakan ada beberapa warga yang ternantar dari Kalisian Tiong yang belum mendapatkan tempat tinggal di Rusun Komarudin ini. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Oni. Selamat malam, Ibu Oni. Selamat malam, ya. Ibu Oni, bisa diceritakan Ibu, kabarnya Ibu baru mendapat tempat di sini, baru tadi sore ya Ibu ya? Iya. Dan dari sejak kapan Ibu bertahan di sini, Ibu? Saya gusuran dari sono dari hari kemis, baru dapat sekarang nih, sekarang ada rebuk. Ya, gimana ya, namanya kita pengen ada rumah tempat, katanya di sini saya siap aja, saya pindah dari sono. Terbukti sekarang ini, baru hari ini dapat. Baru hari ini dapat? Iya. Rumah udah digusur, udah dirubuhkan, ya kita terpaksa nurut dong. Oke. Iya, jadi kita nunggu-nunggu sampai seminggu sampai sakit lah di sini gitu, mbak. Jadi kita ini menunggu kedatangan yang pengurusnya aja, baru hari ini jam 5 sore, baru kita dipanggil, dikasih konci. Oke. Alasan apa yang diberikan, mengapa, lebih tepatnya ada tujuh kakak ya Ibu ya, yang bertahan di sini. Alasan apa yang diberikan, mengapa lebih terlambat dibandingkan warga-warganya yang ternyata sudah ada dari sejak tanggal 3 Februari? Soalnya katanya orang itu, kalau pengurusannya orang itu katanya belum diserahkan ke rumah rusun ini, kuncinya belum terdaftar kita. Itu aja laporannya tadi. Dari sejak Kamis kemarin hingga hari ini ya Ibu ya, berarti ya sudah hampir kurang lebih 6 hari ya Ibu ya. Iya. Untuk melakukan aktivitas dan juga Ibu mungkin istirahat di sini tuh di mana sih Ibu? Ya di emperan ini aja. Di emperan ini aja. Begitu ya Ibu ya. Iya. Lalu saat mendapatkan kunci itu, Ibu-Ibu sempat bertanya nggak sih Ibu, kenapa baru 6 hari ini baru bisa mendapatkan? Ya soalnya tadi pengurus-pengurus yang minta data-data kita itu kayak Ibu Cici datang ke sini, Ibu gimana nih katanya. Terus datang, sabar dong Ibu. Malah kita kayak emosi dia jawabnya, jadi suami saya juga agak marah tadi emang. Kok sabar-sabar apa sih Ibu? Masa seminggu katanya. Emang kami ini sampah ditumpuk gini katanya. Iya ini lagi mengurus juga katanya. Sabar dong katanya. Ya sabar apa? Kita nunggu Ibu nggak datang-datang gitu. Saya lagi di jalan ngurus-ngurus terus, tapi ngasih apa kayak informasi gitu. Tapi akhirnya Ibu sudah mendapatkan Ibu ya? Sudah. Di lantai berapa Ibu? Lantai 2. Sistemnya bagaimana sih Ibu? Dikatakan bahwa ini sistem undian ya Ibu ya? Untuk mendapatkan pengurusnya di sini? Di undi. Jadi kita dapat nomor 2. Oh begitu ya. Oke ya untungnya pemirsa warga yang sempat dikatakan terlantar di pinggiran Blok E di Rusukomor ini sudah mendapatkan tempat-tempat menaka yang sudah diberikan kuncinya dari pukul 5 sore tadi. Tapi ternyata walaupun sudah banyak sekali warga yang sudah tinggal di sini, lebih tepatnya pada awalnya tanggal 3 Februari kemarin, banyak sekali fasilitas yang dirasa warga masih kurang mendukung. Dan juga dikatakan bahwa rusun ini masih tidak layak pakai digunakan bagi warga Kalisentiong. Dan sudah hadir juga Bapak Anton. Bisa dikasih Bapak? Biasa saat malam Bapak? Malam ya. Boleh, boleh. Ya bisa dicatakan Bapak Um mengenai keluhan yang mungkin disampaikan oleh warga yang sudah menempati rusun Komaruddin ini untuk mengenai fasilitas yang ada? Ya, kalau masalah fasilitas sebenarnya bayangan-bayangan warga-warga yang sudah ada di sini seperti ini, Mbak. Dulu waktu Bapak Wakil, waktu itu ada beberapa yang ada di media, katakan seperti itu ada fasilitas TV, ada apa yang waktu itu sudah pernah dibicara seperti itu kan. Tapi dalam kenyataannya pada sampel dengan saat ini fase-faser itu sudah ada, itu yang pertama. Terus yang kedua memang ada hal-hal yang kayak hari ini tadi semua banyak yang di blok B itu bocor. Dari-ari atas ke bawah bocor semua sampai ada yang elektronik. Elektronik pun juga beberapa elektronik saudara-saudara yang kena air. Itu sangat bahaya sekali karena listrik ini ada dampaknya juga kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang itu nanti boleh dicek langsung saja daripada nanti di sanggah seperti ini, seperti ini. Banyak boleh ngecek beberapa yang blok yang sudah ada di dunia ini. Memang kendala banyak bocor-bocor dan kalau dibilang layak, layak seperti apa gitu. Maksudnya kalau malayak tadi. Keluhan-keluuhan yang mungkin dirasakan oleh warga, diwakilkan oleh Bapak Anto sendiri nih, memangnya tidak pernah ada mungkin penganjuan seperti mungkin fasilitas yang kurang atau masih kurang, atau mungkin masih yang sebetulnya dibocor-bocor itu tidak pernah Bapak keluhkan? Sebenarnya dikeluhkan, cuma jadi kendala... Bapak keluhkan kepada... Keluhkan, nah itu dia. Di sini dalam tata perumahan yang di DKI sini, terutama yang di Rusun sini, aduan atau apa-apa kita hanya sebatas menyampaikan ke security yang berwenang di sini. Nah, untuk penyampaian hal-hal tersebut, kami butuh. Jujur kami butuh. Kita bahkan mengharap dan berharap banyak tempat kami untuk mengadukan hal-hal ini. Di mana tempat kami mengadu. Dan sampai dengan saat ini, kita hanya kerjasama dengan yang stand-by di sini. Dalam hal ini hanya security saja. Kita tidak tahu harus kemana larinya. Itu saja. Sempat disaranya oleh security, apakah ada penanganannya? Kalau security salah sebatas sebisa security menangani. Nah, namanya job description mereka kan beda-beda bagian ini, bagian ini. Kami juga hanya memaklumlah pertanggung jawaban security adalah keamanan. Bukan masalah kebocoran, bukan masalah air, bukan masalah ini. Dan kami pun juga menyadari itu. Yang kami harapkan dari semua ini, yang tata perumahan yang ada di sini, memang kalau benar ada tata atau ada ruang untuk pengaduan, ada kerjasama lain, kita berharap bisa. Oke, terlepas dari fasilitas yang ada, tentunya Pali Kalian Sentium paling tidak sudah dapat mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat sebelumnya ya, Pak. Ya, kita kembali ke studio. Ya, kita kembali bersama saya di Rusun Komarudin, Pegilingan Cakung, Jakarta Timur. Jadi, kita sudah sempat berbincang dengan warga yang sudah mendapatkan tempat di sini, yang sempat dikatakan, sempat merasa terlantar, karena baru-baru mendapatkan, baru hari ini, dan mereka bertahan di pinggiran Blok Air Rusun Komarudin dari sejak hari Kamis, minggu lalu. Dan juga ada warga juga yang mengeluhkan, baik sekali, fasilitas yang dirasa kurang layak pakai. Tapi ternyata, ada juga warga yang merasa nyaman-nyaman saja tinggal di sini, ya betul, Bu? Tungsu? Gimana, Bu? Kemudian pasgritas nya dari sini, Bu? Yang monasakannya? Ya, mana aja sih, enak aja. Air menyan Gilan Wain Kristeg��ak? Air nyalak, listrik lagi. Enggak, enggak. Lebih enakan di sini, apa di sana, Bu? Ya, di sini lah. Yjzz semua, keluarga, Sumarta, padanggumpal semua. Ya, pemb schabot berarti memang antibukti nyata ya? saya memang mungkin ada sekali pro dan kontra untuk berpindahnya warga Kalisintiyong atau warga-warga dibantaran perkara itu untuk menuju ke Rusun kemarin ini ada juga yang mungkin kontra dan merasa banyak fasilitas yang kurang memadai tapi ternyata baik juga warga yang merasakan nyaman dan anak aja ya Bu disini ya anak sekolah juga deket sekolah Oh ya untuk sekolah mungkin ini buat informasi warga juga nih karena ternyata sekolah pun yang awalnya mungkin jauh di Kemayoran sekarang mereka pindah ke sini ya ya dekat di belakang Rusun ini bayar lagi enggak 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 ada bungutan biaya apapun paling beli seragam itu aja ya kita ngikutin peraturan di sini aja gitu terus dengan tetangga-tetangga di sini bukan dibilangnya kan kalau misalkan di rumah biasa kan tetangganya banyak nih gitu disini katanya susahnya bertetangga bener nggak juga sama aja pindahnya satu toh ampun pindahnya satu toh ampun sama aja ya aku rata-rata aja kita mau terima pada ngobot semua Iya ya bener terima kasih ibu ya pemisah demikian laporan saya langsung dari Rusun Komarudin pengjalanan Cakun Jakarta Timur kita kembali ke studio Iya Rati melaporkan dari Rusun Komarudin di penggilingan Cakun Jakarta Timur dan apa bisa dan juga Mas Yoga kalau kita lihat begitu tadi Pak Jonathan mengatakan bahwa stoknya sekitar masih ada lima ribuan gitu sementara kalau kita kita tahu data yang ada sendiri ada 34.000 warga begitu ya rencana memang harus direlokasi dari bantaran Ciliwong gitu tapi di sini terlihat bahwa memang ada keterbatasan stok sebenarnya ya betul jadi kalau kita tadi apa catat ya sebenarnya bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 dinas perumahan PMD DKI hanya mampu menyediakan 5.000 total ya dibantu dengan kemimpera tadi 5.000 unit rumah susun ini kalau kita pakai hitung-hitungan tadi dengan ketinggian hanya 6-8 lantai satu tower tidak lebih dari 500 unit gitu ya sistemnya masih standar maksudnya kalau ini yang terjadi maka kita tidak usah bermimpi tentang normalisasi kali contohnya Oke kalau kita bacara dari Kali Ciliwong saja harus dipindahkan 34.000 kalau stoknya hanya 5.000 sampai akhir tahun tentu tidak cukup tentunya Nah kalau tadi di lokasi saya tidak cukup bagaimana mungkin Kali Ciliwong tadi bisa dikerok dan dilibarkan lokasi betul seperti sudah direncanakan apa bersama juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum itu yang pertama yang kedua dengan stok yang sangat terbatas tadi itu kita tidak bisa bermimpi lagi tentang revitalisasi waduk situ yang ada di Jakarta yang tentu akan membawa konsekuensi pemindahan warga juga ke rumah-rumah susun gitu nah ini ada dua yang menurut saya harus bisa ditembuh yang pertama Apakah kita masih berkutat terhadap stok yang hanya 5.000 ini atau kita kita berani menyediakan umumnya lima kali lipat dari 5.000 unit tapi tentu dengan cara harus keluar dari pemikiran konvensional Oke ya contoh paling mudah adalah mungkin tidak sudah dimungkinkan karena pengembang DKI Jakarta juga sebenarnya teman-teman developer sudah bisa membuat apartemen bahkan rumah susun sendiri lebih dari 20 lantai gitu kan kalau tadi bisa ditingkatkan seperti itu tentu akan meningkatkan daya kapasitas terutama jangan lupa lahan di Jakarta juga terbatas jadi kalau kita masih berkutat kaku hanya lima enam lapan lantai 500 tadi tentu tidak akan pernah cukup kebutuhannya yang kedua tentu kalau ini hanya dikejarkan lebih tidak akan bisa cukup harus melibatkan pemerintah pusat bahkan apa para pengembang untuk mempercepat pengadaan rumah susun ketiga ini yang paling penting sebenarnya data-data ketersediaan rumah susun yang masih ada seperti di Komarudin tinggal berapa Cipin yang besar selatan tinggal beberapa serta yang akan dibangun baru nanti sampai akhir tahun tuh berapa dan dimana oke ini diinformasikan kepada titik-titik yang direncanakan oleh pemerintah akan dirilokasi tentu tidak semua bisa dipindahkan gaya fokus Apakah memang hanya di banteran kali atau juga di waduk situ dimana lokasinya mereka akan dipindahkan kemana dan kapan Oke masih ini menarik kalau kita bicara mengenai rekayasa pendampingan ini rekayasa sosial juga begitu kan melihat tadi stoknya masih terbatas dan mungkin satu kampung begitu dipindahkan ke dalam rukun atau apa rusun atau warga yang sama begitu ini tentunya harus dipahami oleh warga juga begitu ya sehingga kedepan mungkin warga tidak selalu mengeluh 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 begitu ya kemudian juga terkait rekayasa dan juga pola manajemen ini menarik ya rusun kemarudin yang tiga tahun terbengkalai begitu ya sekarang dipenuhi begini ini bagaimana menyusun manajemen dari rumah susun begitu ya untuk mengantisipasi tadi antusiasme warga dan juga melihat momentum ini ya yang pertama memang harus ada pemenahan internal cara menyeluruh pengelolaan rumah susun artinya harusnya pemerintah dan manajemen perumahan berani melakukan terobosan pengelolaan rumah susun secara profesional artinya kita bisa belajar lah contohnya terhadap pengelolaan rumah susun atau apartemen menengah yang dikelola oleh developer bagaimana mereka merawat bangunannya contohnya bagaimana mereka melibatkan tanggung jawab penghuni rumah susun tadi untuk ikut berada pengelolaan sampah listrik air dan perawatan bangunan sendiri ini karena kita jangan lupa bahwa ini terjadi perkerasan budaya ya dari yang tadinya kita tinggal di landet khusus di tanah tiba-tiba dipaksa untuk tinggal dihundian vertikal dengan lahan terbatas dan lingkungan yang berbeda jauh berbeda sekali dengan apa yang mereka lakukan selama puluhan tahun di ledet khusus tadi nantung kuning vertikal ini mau tidak mau kan arah pembangunan kota Jakarta ke depan bahkan di dalam RT RW DKI Jakarta 2030 akan diarahkan ke sana semua oleh karena itu rekayasa sosial merupakan hal yang mutlak jadi masyarakat juga harus diajari untuk tinggal dihundian vertikal yang baru jadi tidak hanya manajemen tapi juga masyarakat dibudayakan untuk tinggal di pemukiman vertikal tapi bicara mana mengenai manajemen yang ketat ini memang perlu dilakukan begitu ya untuk mengantisipasi tadi penyusup dari warga bagian yang masuk dan juga mungkin dari petugas yang nakal ya mengalih sewakan ini menarik dan ini PRnya tentu masih panjang begitu dari PM Prof DKI Jakarta yang pasti adalah manajemen yang baik dan juga transparansi ini dibutuhkan untuk memperlancar gitu ya proses relokasi warga ke rumah susun yang diadakan juga di edukasi ini sebenarnya kan untuk belajar tinggal di rumah susun dan pada saat bersamaan ini kan membangun kepercayaan bahwa PMD juga bisa mengelola rumah susun dengan lebih baik tapi masyarakat juga bisa ikut tertib tinggal di rumah susun tadi ya memang tujuannya adalah ingin membuat masyarakat kita lebih baik dan juga Jakarta menjadi lebih baik masih juga itu impian kita bersama baik terima kasih hadir di di Adapap Berita persediaan kemana-mana informasi lainnya juga memastikan kami hadirkan untuk anda di Adapap Berita